Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Luar biasa Mobil listrik murah Minggu depan akan resmi Release Harganya kebangetan murahnya Cuman 80 jutaan rupiah saja loh Wah, kalau sudah semurah ini sih Udah gak perlu lagi ya Subsidi dari pemerintah ya Penasaran dengan mobil apa sih yang dimaksud Serta kapan ke mobil ini Akan resmi masuk Indonesia Dan juga bagaimana dengan Desain eksterior, interior, future, performance Dan spesifikasi lengkap dari mobil ini Oke, langsung kita ulas selengkapnya Dalam video berikut Ini ya Pertama, sebagai informasi Kehadiran mobil baru Selalu ditunggu para pecinta dunia otomotif Baik di Indonesia Maupun negara lain Apalagi Jika harga yang ditawarkan Sangat terjangkau Mobil yang dipasarkan Dengan banderol murah Menjadi solusi Bagi mereka Yang sehari-hari Mengendarai sepeda motor Dan butuh alat transportasi Yang dapat menampung Lebih banyak orang Ya, seperti mobil Yang bakal resmi Diluncurkan Pada hari Senin depan Dimana pabrikan Disebut-sebut Membanderol mobil tersebut Dengan harga yang sangat menarik Dilansir Dari laman Car News China Pada Kamis 2 Februari 2023 Mobil yang dimaksud Adalah Jili Panda Mini EV Sesuai dengan namanya Kendaraan ini Menggunakan energi listrik Sebagai sumber tenaganya Dan Dealer-dealer Jili di China Dikabarkan Sudah mulai menawarkan Mobil tersebut Ke konsumen yang berminat Nah Mobil ini pun Sangat mungkin Untuk berikutnya Masuk Indonesia Mengingat Tingginya pasar Mobil listrik Di tena air Seperti Wooling EV Yang saat ini Jadi mobil terlaris Di Indonesia Yang dimana Juga merupakan Mobil listrik Yang berasal dari China Serta Nggak akan lama lagi Akan hadir juga Mobil listrik Yang juga berasal dari China Yaitu DFSK Mini EV Dan juga banyak lagi yang lain Seperti DFSK Glorai Sehingga Sangat besar kemungkinan Mobil ini ke depannya Akan juga masuk Indonesia Untuk menyusul Pabrikan China lain Yang ada di Indonesia Seperti Wooling DFSK Dan juga Cherry Oke Balik lagi ke laptop Jili Panda Mini EV Telah dibuka Keran pemesanannya Dan Calon pembeli Cukup menyediakan Uang tanda jadi saja Lalu Bagaimana dengan harga Dan juga Spesifikasi lengkapnya Oke Langsung kita ulas ya Pertama Bicara soal Desain Mengenai tampilan eksteriornya Desain dari Jili Panda Mini EV Mirip Dengan mobil listrik Teracikan Wooling Yaitu Memiliki Dimensi yang kecil Ukurannya Yaitu Memiliki panjang 3065 Lebar 1522 Dan tinggi 1600 mm Oke berikutnya Masuk ke dalam interior Pada bagian kabin mobil ini Dibuat minimalis Dan dihiasi Oleh dua layar LCD Dengan ukuran 8 inci Untuk panel instrumen Dan 9,2 inci Untuk multimedia Lalu Pada konsol tengah Terdapat tombol Untuk memilih transmisi Oke berikutnya Bicara soal Performa Mengenai jantung pacunya Mobil ini Mengandalkan motor listrik Berkekuatan 41 HP Yang dimana Bisa melajukan Kendaraan tersebut Hingga kecepatan 100 km per jam Ada pun Untuk pengisian daya Dari 30% Hingga Ke 80% Hanya butuh waktu 30 menit saja Wah Untuk pengisian baterainya Jauh lebih cepat Dibandingkan dengan Pengisian baterai Pooling REV Yang mencapai 8,5 jam Untuk tipe Standard Range Sedangkan yang Long Range Mencapai 11,5 jam Jelas mobil ini Lebih unggul Karena Menggunakan sistem Fast Charging Sehingga Pengguna Bisa mampir ke kedai Sembari menunggu baterai Terisi penuh Daya listriknya Dan Jili Panda Mini EV Tersedia Dalam dua versi Yang dibedakan Dari jarak tempuhnya Yang dimana Tipe pertama Hanya bisa menjangkau Jarak sejauh 120 km Sementara Tipe kedua Bisa menempuh jarak sejauh 200 km Lalu Berapa dengan harganya Mengenai bandrol harganya Jili Panda Mini Digadang-gadang Akan mulai dikirim Ke rumah konsumen Di negeri Tirai Bambu Pada akhir bulan ini Dan Harga jualnya Yaitu Mulai dari 40.000 yuan Atau Jika kita rupiahkan Maka setara 88 juta rupiah saja Loh Wah Luar biasa ya Nah Kira-kira gimana nih Mendapatnya teman-teman Kalau seandainya Mobil Jili Panda Mini EV ini Sudah betul-betul Masuk ke Indonesia Apakah teman-teman Berminat gak Atau lebih pilih Wooling Air EV Yang saat ini Menjadi Mobil listrik terlaris Di Indonesia Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton Oke Jadi itu adalah Info update Untuk model Spesifikasi dan harga Jili Panda Mini EV Oke Masih baik menonton Jangan lupa untuk Like dan share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Intro